Muttar Lupis lahir di Padang, Sumatera Barat, 7 Maret 1922. Setelah tamat HIS, sungai penuh, Muttar masuk sekolah ekonomi di Kayu Taman, pimpinan SM Latif. Murid-muridnya diajar mengembangkan bakat melukis, mematung, bermusik, dan sebagainya. Muttar sebentar jadi guru sekolah dasar dinias, kemudian pindah ke Jakarta. Di zaman Jepang, dia bekerja sebagai anggota tim yang memonitor siaran radio sekutu di luar negeri. Untuk keperluan Gunsen Kanbu, kantor pemerintah Bala Tentara Dai Nippon. Tahun 1944, dia menikah dengan Halima Gadis Sunda yang bekerja di Sekertariat Redaksi Harian Raja. Pada tahun 1945, dia bergabung dengan kantor Berita Antara. Pada tanggal 27 Desember 1949, dia menjadi pimpinan Surat Kabar Indonesia Raya. Tak kalah pertengahan tahun 1950, pecah Perang Korea. Muttar meliput kegiatan itu sebagai koresponden perang. Tahun 1968, Indonesia Raya terbit kembali. Muttar melancarkan investigasi mengenai korupsi Pertamina yang dipimpin legend Dr. Ibnu Sutowo. Utang yang dibikin Ibnu Sutowo di luar negeri mencapai 2,3 miliar USD. Ibn Sutowo kemudian diperhentikan oleh Presiden Suharto. Pada paru pertama Dasawarsa 1950-an, pers di Jakarta dicirikan oleh personal jurnalis dengan 4 editor berteman dan berantem. Yaitu Muttar Lubis, Indonesia Raya, BM Diyah Merdeka, Estasrif Abadi, dan Rosian Anwar Bedoman. Tahun 1957, dia dikenai tahanan rumah kemudian dipenjarakan. Semuanya selama 9 tahun sampai tahun 1966. Setelah Indonesia Raya tidak terbit lagi, pada tahun 1961, Muttar dipenjarakan di Madiun bersama mantan PM Sultan Syahrir, Muhammad Roem, anak Agung Gede Agung, Sultan Hamid, Soebadiyo, Sastro Satomo, dan lain-lain. Semuanya dinilai sebagai oposan Presiden Soekarno. Ketika terjadi peristiwa malari Januari 1974, para mahasiswa mendemo Jepang Tanaka Pasar Senen dibakar disulut oleh anak buah kepala Opsus Ali Mertopo. Suharto jadi kelakapan. Ia instruksikan membreder sejumlah surat kabar, antara lain Indonesia Raya, Pedoman, dan Abadi. Setelah bebas lagi bergerak pasca G30 SPKI, Muttar aktif di berbagai organisasi jurnalistik luar negeri, seperti Press Foundation of Asia. Di dalam negeri, dia mendirikan majalah Sastra Horizon. Ia menjadi direktur yayasan Oper Indonesia yang menerbitkan buku-buku bermutu. Selain sebagai wartawan, Muttar dikenal sebagai sastrawan. Pada mulanya, dia menulis cerita pendek atau cerpen dengan menampilkan tokoh karikatura si Jamal. Kemudian, dia menulis novel seperti Harimau, Senjadi Jakarta, Jalan Takada Ujung, dan Berkelana Dalam Rimba. Dia memperoleh Maksasai Award untuk Jurnalistik dan Kesusah Seraan. Sebagai budayawan, dia aktif dalam berbagai kegiatan di Taman Ismail Manzuki. Dia anggota Akademi Jakarta sedari semula hingga sekarang. Sesungguhnya, dia dapat disebut limawan, yakni wartawan, seniman, sastrawan, budayawan, dan pahlawan. Karena Muttar dihargai sebagai pahlawan yang berjuang untuk cita-cita dan berani memikul konsekuensinya, orang di kampung alamannya di mandaling memberikan sebutan kehormatan kepadanya. Setelah Muttar beserta istri dan anaknya pulang kampung di sana, dia dinyatakan sebagai Raja Pandapotan, Sibarani, Sojuangan. Adapun Raja Pandapotan itu gelar Muttar, Sibarani, dan Sojuangan adalah orang yang berani dan berjuang. Sibarani, dan Sojuangan. Sibarani, dan Sojuangan. Sibarani, dan Sojuangan.